Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi di channel kreator WBS Di video kali ini saya akan membuat sebuah periscope seperti ini menggunakan kardus Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita simak Oke untuk bahan yang pertama disini saya menggunakan kardus bekas ya Ini kurang lebih ukurannya yang besar itu sekitar 15 cm dan yang kecil itu 10 cm ya Untuk panjangnya tinggal menyesuaikan saja Nah selanjutnya tinggal kita buat box seperti ini ya Ini saya gunakan lem ketan atau lem G ya Nah seperti ini jadi bisa menggunakan lem abajah Jadi bisa pakai lem bakar ya Ataupun bisa pakai lem uhu ya Yang sesuaikan saja Selanjutnya yang untuk bagian atas ya seperti ini Ini untuk bagian tutup atas Sama kita lem juga Di posisinya ini membentuk balok ya Seperti ini Selanjutnya tinggal ditambahkan penutup Nah seperti ini saja ya Jadi tinggal ukurkan saja sesuai dengan ukuran boxnya Seperti ini Sudah selesai Nah untuk hasilnya seperti ini Kemudian disini saya akan memberikan lubang untuk memasukkan kaca mirrornya seperti ini ya Nah ini Ini kaca mirror ukurannya sesuaikan saja Ini saya buat ukurannya 8 cm Nah ini saya potong Saya akan buang untuk bagian Sisi depan dan sisi belakang Jadi kita akan buat lubang Nah seperti ini Ini kaca mirror ini kalian bisa dapatkan ya Di cukup kaca ya Nanti tinggal bilang saja sama Yang jual itu kita bilang ukuran segini Nanti dia bisa dipotongkan Nah untuk harga itu Setiap kota berbeda-beda ya Ini saya dapatkan sekitar 15 ribu Untuk dapat dua kaca Nah ini tinggal dipasangkan seperti ini aja ya Untuk bagian sisi depan dan sisi belakang Oke untuk penganjal disini saya gunakan potongan kardus petas Nah ini saya buatkan jalan supaya tidak merosot ke dalam Nah seperti ini Jadi untuk bagian kacanya itu supaya tidak jalan Nah seperti ini Oke supaya kuat saya lim saja Saya lim bakar untuk bagian kacanya Nah kurang lebih seperti ini untuk hasilnya Oke untuk supaya lebih kuat lagi Ini saya bagian sisi kiri dan kanan Ini saya ganjal ya Pakai potongan kardus juga Nah supaya tidak lepas Oke seperti ini ya Nah ini bagian sisi kanan dan sisi kiri Dari depan belakang Selanjutnya sini saya akan buat tambahan kardus ya Seperti ini Jadi tinggal menyesuaikan aja Ini untuk tebalannya bebas Ya jadi supaya memudahkan kita melihat Dari sini ya Oke Langsung saja untuk tahap finishing Saya gunakan lakpen kertas Ya supaya lebih kuat Dan pori-pori dari kardusnya itu tidak terlihat ya Jadi supaya memudahkan kita untuk dalam pengacatannya nanti Oke seperti ini Sudahkan serapi mungkin Selanjutnya disini untuk pegangan ya Saya gunakan pipa ya Ini pipa setengah inci Panjangnya itu Saya kurang tahu juga ini sekitar 40 cm juga ya 50 lah kalau bilang ya Jadi tinggal menyesuaikan aja Ini bisa juga sih menggunakan Kayu ataupun batang sapu ya Sesuaikan dengan Barang yang drum aja Ini tinggal saya berikan Klaim seperti ini Ini menggunakan kardus juga Supaya tidak lepas Nah seperti ini Jadi ini Hampir 100% kita menggunakan Bahannya kardus semua Oke seperti ini Untuk bagian gagangnya Untuk pegangan aja Langsung saja saya cat Nah ini untuk hasilnya ya Ini saya gunakan cat Cat minyak ya Cat minyak yang berwarna Merah maron ya Nah oke Gargolik seperti ini Untuk pegangannya sudah Bisa digunakan Oke ini saya gunakan Ini saya coba Lihat Pemandangan Untuk yang di bawah ya Ini saya di lantai 3 Jadi bisa melihat Sampai ke bawah Nah ini Karena jendelanya tidak sampai Jadi saya menggunakan Ini aja ya Jadi bisa lihat Pemandangan di bawah Kondisi di bawah itu Seperti apa Nah ini seperti ini Situasinya Kita bisa melihat Kondisi di bawah Ya dengan cara Bantuan ini Ya walaupun Tidak terlalu besar Kita untuk melihat Ya Lebihnya ya cukup juga ya Kita bisa lihat Di bawah Menggunakan kaca seperti ini Jadi untuk Besar kecilnya Tinggal menyesuaikan aja Ya mau sebesar apa Bagian kacanya Oke sekian Terima kasih Semoga video kali ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Mencoba di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.